Pelayanan pelabuhan Roro Kota Kuala Tungkal sedikit terganggu, pasalnya dalam waktu dekat salah satu kapal tujuan Tungkal Batam akan dilakukan perbaikan. Kapal tersebut yakni kapal KMP Satria, nantinya keberangkatan kapal akan dilakukan dalam satu minggu hanya tiga kali, di mana biasanya keberangkatan dilakukan satu minggu enam kali keberangkatan. Salah satu kapal tujuan Tungkal Batam maupun dari Batam Tungkal akan dilakukan duking atau perawatan kapal. Hal ini pun membuat pelayanan pelayaran tujuan Tungkal Batam dan Batam Tungkal menjadi terhambat, kapal yang akan dilakukan duking tersebut yakni KMP Satria. Hambatan yang akan terjadi ini dikarenakan tinggal satu kapal yang berangkat, di mana biasanya terdapat dua kapal yang berangkat, namun kali ini hanya satu kapal saja yakni kapal KMP 9. Dijelaskan Abdi, koordinator penyeberangan pelabuhan Roro Kuala Tungkal, bahwa pada awal bulan nanti pelayanan kapal tujuan Tungkal Batam dan Batam Tungkal terpaksa terhambat, di mana biasanya dalam seminggu ada enam kali keberangkatan, namun kali ini terpaksa dalam satu minggu hanya ada tiga kali keberangkatan. Persoalan ini pun telah ia sampaikan kepada pihak pelayaran agar ada tambahan kapal sementara, namun ini dipastikan tidak tersedia sebab agen kapal pengganti tidak ada yang menggantikan kapal KMP Satria ketika dilakukan perbaikan. Jadi rencana kapal itu di pelabuhan Roro ini yang aktivitasnya untuk Kuala Tungkal Batam ada dua unit, ada unit kapal yang melayani pengguna jasa. Jadi untuk tanggal 30 Juni, KMP Satria, salah satunya KMP Satria mau ada rencana docking perawatan. Mungkin nanti di bulan 6 KMP Satria docking, kita belum tahu sampai kapan nanti dia masuk lintasan lagi. Jadi hanya pelayanan di pelabuhan nanti setelah tanggal 30, hanya cuma tiga kali dalam seminggu yang dilayani oleh KMP Sembilang. Abdi menambahkan bahwa kapal KMP Sembilang akan tetap dimaksimalkan dalam hal keberangkatan, sebab tinggal satu kapal yang hanya melayani keberangkatan dari pelabuhan Roro Kuala Tungkal. Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan.